Intro Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi Tuhan memberkati kita semua Biarlah kasih karunianya melimpah-limpah atas kehidupan kita Jangan takut, jangan gelisah Tetap percaya kepada Tuhan Karena dia adalah Bapak kita Dia adalah Allah yang Maha Besar Dasyat dan luar biasa Allah yang Maha Tinggi Tak terjangkau dengan akal pikiran kita Tetapi dia Allah yang begitu dekat Dan dia berkata Kalau kita berdoa, kita boleh memanggil dia Bapak Jadi dia sangat dekat dengan kita Karena itu, di dalam doa kita Kita harus percaya bahwa Allah begitu dekat Kita harus kenali siapa Tuhan Kita sembah siapa Tuhan yang kita ajak bicara Gantungkanlah harap kita kepadanya Karena itu Daud berkata Hanya dekat Allah saja aku tenang Karena itu pagi hari ini Kita masih akan belajar tentang Bagaimana hidup kejemaatan kita Bisa mengalami Kristus Dan kita sungguh-sungguh Menjadi gereja yang dipenuhi dengan semua kepenuhannya Dan kepenuhan Allah itulah kita alirkan Kepada segmen kehidupan masyarakat Kalau Sudara seorang guru Sudara seorang yang bergerak di bisnis Bergerak di pemerintahan, politik, peradilan Atau apa saja Maka ketika Sudara ada di sana Sudara harus mengerti Tugas dan tanggung jawab Sudara adalah untuk memenuhi semua Dan segala sesuatu Karena itu kita terus sedang belajar Bagaimana kita bisa menjadi rumah Tuhan Gereja yang sesuai dengan standar dan ukuran Tuhan Karena itu hari ini kita ingin belajar tentang Kesucian di dalam rumah Tuhan Kata suci, kata kudus Artinya dikhususkan Kita dipisahkan dari dunia Supaya kita bukan hanya menerima kasih karunia Kita bukan hanya berada di takta kasih karunia Tapi kita berada di takta kesucian Kita masuk di dalam takta kesucian Tuhan Hari-hari ini kita sedang hidup di akhir jaman Kitab Wahyu mengatakan Akan terjadi sesuatu yang kontradiksi Orang yang jahat akan bertambah jahat Orang najis akan bertambah najis Tetapi orang benar, orang kudus akan bertambah benar Dan bertambah kudus Karena itu akan ada kontradiksi yang begitu luar biasa Akan ada pemisahan yang jelas sekali Karena itu orang yang berada dalam kegelapan akan semakin gelap Orang yang berada dalam terang Tuhan akan bersinar Justru di tengah-tengah kegelapan itu Karena itu kita ingin membaca firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 16 sampai pasal 7 ayat 1 Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik Allah dari Allah yang hidup Menurut firman Allah ini Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan Dan jangan menjama apa yang najis Maka aku akan menerima kamu Dan aku akan menjadi bapakmu Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki Dan anak-anakku perempuan Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa Dalam pasal 7 ayat 1 Saudara-saudaraku yang kekasih Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Marilah kita menyucikan diri kita Dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dan dengan demikian Menyempurnakan kekudusan kita Dalam takut akan Allah Baik Allah Berbeda sekali dengan berhala Kalau kita konsepnya datang Kalau rumah berhala Orang datang kasih uang Tujuannya dapat berkat Apa bedanya? Beda sekali Kita harus berbeda Kita datang bukan mencari berkat Saudara tidak bisa sogok Dengan kasih bla 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 Kalau kita memberi Itu adalah sebuah prinsip rumah Tuhan Sebuah prinsip Alkitab Jadi berkat adalah upah Ketika kita hidup di dalam prinsip Tuhan Dan khususnya hari ini kita sedang belajar Tentang kesucian di dalam rumah Tuhan Ayat ini jelas sekali berkata bahwa Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa Di dalam pencemaran Kita perlu keluar dari prinsip-prinsip dunia ini Prinsip-prinsip penyembahan berhala Karena tidak ada kaitannya Walaupun Paulus berkata Apa kaitannya? Apa persamaannya? Sama sekali tidak ada sebenarnya Tapi kita orang Kristen Bisa jatuh dalam konsep yang salah Konsep berhala Tapi karena kita adalah bait dari Allah yang hidup Menurut firman Allah ini Karena Tuhan ingin diam Kenapa gereja, umat Tuhan Perlu berada di dalam kesucian, kekudusannya Karena Allah mau diam Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Sudara, karena ini konsep Allah Dari awal sampai akhir Allah ingin tinggal Allah ingin diam Bersama-sama dengan kita Ketika dia ciptakan Adam dan Hawa Tujuannya Allah ingin tinggal Allah ingin diam Allah ingin bersekutu dengan umat ciptaannya Ketika manusia akhirnya jatuh dalam dosa Di zaman Musa Ketika mereka dikeluarkan orang Israel Dari perbudakan Mesir Dipisahkan Dikuduskan Disucikan Untuk mereka mulai hidup Dengan cara hidup Konsep rumah Tuhan Konsep Allah Mereka diperlengkapi dengan emas Perak Permata Kain-kain yang mahal Untuk apa di Padang Belantara? Karena di Padang Belantara Mereka toh dicukupi oleh Tuhan Makan minum mereka Perlindungan penjagaan Tuhan Tujuannya cuma satu Supaya akhirnya Mereka membangun Kemah Sembayang Kenapa Kemah Sembayang? Karena Allah mau tinggal Diam Di antara kita Di zaman Salomo Dia menyuruh membangun Baik Allah Salomo membangun Karena Allah ingin tinggal Hatinya Matanya Telinganya Mendengar dari rumah Tuhan itu Di konsep perjanjian baru Yesus berkata Rubuhkan baik Allah itu Aku akan bangun Tiga hari Yang dimaksud ialah Tubuhnya Tempat kediamannya Maka karena itu Kita perlu jadi jemaat Dengan konsep yang benar Allah ingin tinggal Diam Bersama-sama dengan kita Karena itu ketika di kitab wahyu pun Kemah kediaman Allah Ada di antara Umat Kita gak butuh matahari Karena Allah tinggal Di antara kita Karena itu Untuk konsep ini bisa terjadi Hal yang perlu kita lakukan Salah satunya adalah Kita perlu mengerti Bahwa gereja perlu ada Di dalam kesucian Gereja perlu ada Di dalam kekudusan Karena itu Dia berkata Di sini Karena dia ingin tinggal Aku akan mengasih Allah mereka Di sini kita lihat Aku akan diam Bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Karena konsep ini Sebab itu Keluarlah kamu Dari antara mereka Pisahkanlah dirimu Dari mereka Firman Tuhan Jangan menjama Apa yang najis Maka aku akan Menerima kamu Dan kamu akan menjadi Bapakmu Dan kamu akan menjadi Anakku laki-laki Dan anakku Perempuan Demikianlah Firman Tuhan Di dalam fasal 7 S1 Saudara-saudara yang Kekasihkan Kita sekarang Memiliki janji-janji itu Marilah kita Menyucikan diri kita Menyucikan diri kita Kita mulai belajar Saudara-saudara Hidup Di dalam prinsip Firman Tuhan Kita jaga Kesucian Supaya kita Tidak lagi Melakukan Pencemaran jasmani Dan rohani Dengan demikian Menyempurnakan Kekudusan kita Dalam takut Akan Allah Jadi Baik itu Pencemaran jasmani Baik itu Pencemaran rohani Kita harus Pisahkan diri kita Sehingga Kesucian Kekudusan Yang ada Di dalam Tuhan Bisa mengalir Di dalam Kehidupan kita Karena Allah itu Adalah Allah yang suci Allah itu adalah Allah yang kudus Allah itu Maha suci Supaya dia bisa Tinggal diam Di antara kita Umatnya Tinggal bersama Dengan kita Kita jadi anaknya Laki-laki dan perempuan Dan dia jadi Bapak kita Salah satu Prinsip yang Perlu kita bangun Adalah kesucian Dan Kekudusan Karena itu Jaga hati Pikiran Hal-hal Pencemaran Tindakan-tindakan Secara langsung Secara jasmani Maupun secara rohani Di pikiran kita Penyembahan kita Kepada Tuhan saja Bukan terjadi Orang Kristen Menduakan Tuhan Datang kepada Tuhan Datang kepada setan juga Berdukun-dukun Berjimat-jimat Karena itu Pada hari-hari ke depan Kita ingin belajar Tentang kesucian Di dalam rumah Tuhan Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk kebenaran firman Yang sudah kami dengar Biarlah Kami boleh belajar Menjaga Kesucian hidup kami Menjaga hati Dan pikiran kami Untuk selalu sesuai Mengikuti pola Dan prinsip Tuhan Tuhan Kalau Engkau ingin Tinggal diam Di antara kami Dan kami Sebagai baikmu Sebagai rumahmu Sebagai tempat Kediamanmu Harus belajar Menjaga diri kami Kesucian kami Dari hal-hal yang cemar Baik itu secara jasmani Baik itu secara rohani Tinggal dan diamlah Di tengah-tengah kami Ya Tuhan Nyatakanlah dirimu Atas kami semua Diberkatilah anak-anakmu Pagi hari ini Tuhan Yang sakit disembuhkan Yang susah dihiburkan Setiap ikatan Tekanan Stres Depresi Dalam nama Yesus Dilepaskan oleh Tuhan Dampak daripada semuanya Tuhan Pemeliharaanmu Sempurna Atas kami Dalam nama Yesus Perlindungan Penjagaanmu kami terima Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton